selamat menikmati Ini hasil FIFA Match Day hari ini di match ke-2 selasa 27 September tahun 2022 Pertandingan antara Timnas Kurasau vs Timnas Indonesia berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Timnas Indonesia Gol Timnas Indonesia dicetak oleh Dimas Raja di menit ke-3 Dan gol Witan Sulaiman di menit ke-86 Sedangkan gol Timnas Kurasau dicetak oleh Jeremy Antonis di menit ke-46 Berikut ini ranking FIFA terbaru 2022 di zona Asia Persenin 26 September tahun 2022 Di poisi pertama ada Iran dengan poin saat ini 1564,42 poin Di poisi kedua ada Jepang dengan poin saat ini 1560,45 poin Sedangkan di poisi ketiga ada Korea Selatan dengan poin saat ini 1525,77 poin Di poisi ke-4 ada Timnas Australia dengan poin saat ini 1488,72 poin Sedangkan di poisi ke-5 ada Timnas Qatar dengan poin saat ini 1436,99 poin Kemudian di poisi ke-6 ada Timnas Saudi Arabia dengan poin saat ini 1436,1 poin Di poisi ke-7 ada Uni Emirat Arab dengan poin saat ini 1342,1 poin Di poisi ke-8 ada Timnas Iraq dengan poin saat ini 1333,76 poin Di poisi ke-9 ada Timnas Oman dengan poin saat ini 1328,18 poin Di poisi ke-10 ada Timnas Uzbekistan dengan poin saat ini 1313,26 poin Di poisi ke-11 ada Timnas China dengan poin saat ini 1305,6 poin Sedangkan di poisi ke-12 ada Timnas Bahrain dengan poin saat ini 1284,65 poin Kemudian di poisi ke-13 ada Timnas Yordania dengan poin saat ini 1284,60 poin Di poisi ke-14 ada Timnas Suriah dengan poin saat ini 1260,17 poin Di poisi ke-15 ada Timnas Palestina dengan poin saat ini 1233,72 poin Di poisi ke-16 ada Timnas Kyrgyzstan dengan poin saat ini 1230,22 poin Kemudian di poisi ke-17 ada Timnas Vietnam dengan poin saat ini 1221,89 poin Di poisi ke-18 ada Timnas Lebanon dengan poin saat ini 1211,71 poin Di poisi ke-19 ada Timnas India dengan poin saat ini 1196,85 poin Di poisi ke-20 ada Timnas Tajikistan dengan poin saat ini 1184,36 poin Di poisi ke-21 ada Timnas Thailand dengan poin saat ini 1174,92 poin Kemudian di poisi ke-22 ada Timnas Korea Utara dengan poin saat ini 1169,96 poin Di poisi ke-23 ada Timnas Filipina dengan poin saat ini 1115,13 poin Di poisi ke-24 ada Timnas Turkmenistan dengan poin saat ini 1100,47 poin Di poisi ke-26 ada Timnas Hongkong dengan poin saat ini 1062,39 poin Kemudian di poisi ke-26 ada Timnas Malaysia dengan poin saat ini 1058,66 poin Di poisi ke-27 ada Timnas Kuwait dengan poin saat ini 1053,41 poin Kemudian di poisi ke-28 di zona AFC ada Timnas Indonesia dengan peringkat dunia 153 Mengoleksi poin 1026,60 poin Kemudian di poisi ke-29 ada Timnas Maldives dengan poin saat ini 1026,9 poin Kemudian di poisi ke-30 ada Timnas Yaman dengan poin saat ini 1023,52 poin Kemudian di poisi ke-31 zona Asia ada Afghanistan dengan poin saat ini 1023,4 poin Di poisi ke-32 ada Timnas China Taipei dengan poin saat ini 1017,78 poin Kemudian di poisi ke-33 ada Timnas Myanmar dengan poin saat ini 107,89 poin Di poisi ke-34 ada Timnas Nepal dengan poin saat ini 950,45 poin Di poisi ke-35 ada Timnas Kamboja dengan poin saat ini 948,62 poin Kemudian di poisi ke-36 ada Timnas Makau dengan poin saat ini 922,10 poin Di poisi ke-37 ada Timnas Mongolia dengan poin saat ini 913,55 poin Di poisi ke-38 ada Timnas Bhutan dengan poin saat ini 910,96 poin Di poisi ke-39 ada Timnas Laos dengan poin saat ini 910,68 poin Di poisi ke-40 ada Timnas Brunei Darussalam dengan poin saat ini 893,24 poin Kemudian di poisi ke-41 ada Timnas Bangladesh dengan poin saat ini 888,86 poin Di poisi ke-42 ada Timnas Pakistan dengan poin saat ini 866,81 poin Di poisi ke-43 ada Timnas Timur Leste dengan poin saat ini 860,6 poin Di poisi ke-44 ada Timnas Guam dengan poin saat ini 838,33 poin Terakhir di poisi ke-45 ada Timnas Sri Lanka dengan poin saat ini 825,25 poin Terakhir di poisi ke-44 ada Timnas 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 Terakhir di poisi ke-44 ada Timnas